Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia plural Saya hormati dan saya banggakan Kita lihat sekali lagi Penegasan Ketua Umum PBNU Terhadap sikap Kepada partai Yang telah Dilahirkannya Yaitu adalah PKB Posisinya PBNU seperti apa Ya Akankah mengendorse PKB Atau seperti apa Atau justru menolak NU diseret-seret Untuk kepentingan PKB Kita dengarkan sama-sama ya Biar semakin jelas Dan ini bisa menjadi Pagdangan Untuk seluruh kader Nahdlatul ulama Mau yang ada di dalam Partai Mau yang di luar partai Kita simak sama-sama Sudara Ketika ada pengurus PBNU maupun di daerah Yang nyalek Apakah akan Harus keluar dari Pengurusan Atau Keluarnya Atau tidak ada Aturan seperti itu Jadi bagaimana ketika Ada yang nyalek Yang kedua Ingin meminta penjelasan Ini di publik Sepertinya PKB dan PBNU Tidak erat Ini saya ingin tahu Kebenarnya hubungan PBNU dengan PKB Seperti apa Terima kasih Terima kasih Yang pertama Selain mandataris Beli Yang tidak boleh Itu mandataris Pokoknya mandataris Beli Kalau bukan mandataris Pengurus yang lain Selamat Yang tidak boleh Itu Mandataris Selanjutnya Nah Itu pertanyaan pertama Jadi tidak apa-apa Kemudian Yang penting Ini tadi Tidak boleh Dibuat Pernyataan Atas Namah lembaga Kecuali Hasil Berapa Tadu Ini tinggal Gimana Nanti kalau Melanggar Tentu ada Saksi Ada Saksi Organisatoris Terkait Pengatas Namahan lembaga Di luar Kemudian Soal hubungan Dengan PKB Tidak Sama Tidak Aratnya Dengan BPNU Dengan Bapak Yang lain Karena Semuanya Ini Kita Anggap Sama Nah PKB Kan Dulu Yang Membentuk BPNU Iya Kenapa BPNU BPNU Karena Sejumlah Warga Jumlah Banyak Kepotok-kepotoknya Minta BPNU Menjuangkan Partai Sudah Menjuangkan Sudah Sudah Partai BPNU BPNU Ya Tidak Bisa lagi Kemudian Diharuskan Diharuskan Untuk Apa Namanya Menyuapi Menyuapi Partai Yang dibentuk Ini Silahkan Jalan Berkompetisi Dengan Secara Rasional Secara Rasional Dan Kami Juga Persilahkan Kepada Masyarakat Untuk Menyuapi Termasuk Kepada Warga EU Dan Persilahkan Kepada Masyarakat Termasuk Warga EU Untuk Menyuapi Partai Partai BPNU Secara Rasional Secara Rasional Dilihat Kredibilitasnya Dilihat Prestasinya Track record Yang ada Terus Tidak Usah Memperhatikan Krim-krim Atas Nama MU Kalau Ada Orang MU Termasuk Pengurus Menjadi Aktifis Pantai Itu Bukan Ini Sebenarnya Sebenarnya Walaupun Orang Itu Suka Mencapur Adukan Tapi Sebenarnya Sekali Saya Sendiri Saya Ini Pendiri PKB Termasuk Saya Ini Salah Seorang Pendiri PKB Bahkan Sebelum Dibicarakan Dibb Itu Pak Jokowi Saya Ikut Serta Memulai Pembicaraannya Bersama Dibla Kiai Pertemuan Pertama Kali Tentang Partai Kultif Baru Di Rumah Saya Di Kebang Tanah Dan Saya Masuk Tim Untuk Mempersiapkan Bebagai Macam Dokumen Fondasional Kultifan Diserahkan Banyak BNU Yang Mendirikan Pak Dan Saya Tidak Pengaturan Banyu PKB Sampai Hari Tapi Sebagai Ketua Umum BNU Sebagai Ketua Untuk BNU Saya Tidak Boleh Menyeret Nyeret 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 Oke Jelas Jadi Itu Sangat Tegas Sekali Apa Yang Dikatakan Oleh Ketua Umum BNU Gus Yahya Saya Sepakat Profesionalisme Sebagai Ketua Umum Itu Namanya Sekali lagi Profesionalisme Sebagai Ketua Umum Tidak Mencampur Adukan Antara Kepentingan Atau Hasrat Pribadi Dengan Lembaga Dengan Organisasi Begitu Sudara Jadi Ini Harus Dijadikan Pegangan Untuk Seluruh Kader-kader NU Yang Ada Di Dalam Partai Yang Menjadi Pengurus Partai Ataupun Kader-kader NU Yang Lain NU Itu Udah Memikirkan Dunia Perdamaian Dunia Dan Saya Sepakat Itu Apalagi Di Dalam Tubuh Nadatul Ulama Bukan Hanya Terdapat Di Dalamnya Kadernya Satu Partai Ada Banyak Kader Partai-partai Yang lain Sebagai Wujud Bahwa NU Memang Hadir Di Setiap Lini Masyarakat Di Setiap Kepentingan Publik Di Setiap Pembangunan Negara Ini Profesionalisme Sebagai Ketua Umum Yang Mestinya Harus Seperti Itu Apalagi Kita Lihat Apakah Benar PKB Di Dalamnya Akan Solid Saya Ragu Juga Karena Ternyata Cak Imin Berpasangan Dengan Administrasi Baswedan Yang Ternyata Bahkan Menurut Surpei Pemilih PKB Yang Militan Itu Sampai Sekarang Surpenya Masih Banyak Ke Prabowo Dan Ganjar Pranowo Ini Mana Ceritanya Dan Ini PR Utama Cak Imin Untuk Mensolidkan Kader Kader Di Bawahnya Luar Biasa Memang Cak Imin Mengambil Jalan Terjal Untuk Kepentingan Mudah Mudahan Bukan Pribadinya Mudah Mudahan Bukan Pribadinya Memilih Jalan Terjal Tapi Kita Lihat Selalu Saya Katakan Mau Bagaimanapun Air Dan Minyak Dipaksa Disatukan Itu Gak Bakalan Bisa Nyatu Gak Bakalan Bisa Nyatu Coba Kita Lihat Bagaimana Kemudian Kekuatan Cak Imin Di Dalam Memanage Di Dalam Mengendalikan Di Dalam Mengarahkan Semua Kader PKB Untuk Memilih Dia Dan Anus Rasiba Suedan Di Pilpres 2024 Kita Lihat Kekuatan Cak Imin Positifnya Ada Negatifnya Ada Tentunya Dan Saya Sebetulnya Pengen Bicara Banyak Cuma Senior Saya Banyak Di Sana Tapi Bagaimanapun Jujur Saya Pribadi Sebagai Orang Yang Senior Saya Banyak Di Sana Sampai Detik Ini Masih Belum Memberikan Hati Saya Untuk Kemudian Memilih Dia Kenapa Harus Dengan Anis Dengan Mereka Mereka Mudah-mudahan Menfaatnya Dan Kita Dukung Sikap PBNU Yang Seperti Itu Di Dalam Rangka Upaya Merangkul Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima